Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan melanjutkan musuh modnya si Huang Zhong yang kelima Yaitu pertempuran di Gunung Dingjun Jadi stage ini sebelumnya kita udah mainkan juga untuk mendapatkan senjata keempatnya si Huang Zhong Tapi ini kita mainkan lagi karena ini stage kelimanya dia Dan kali ini kita akan mereview senjata keempatnya yaitu Oracle Sword Oke, untuk item The way of musuh kita ganti aja dengan speed scroll The art of war dengan wind scroll Oke, yang lain udah aman Bodyguard juga gak usah Jadi kondisinya kita akan menang apabila sau-sau mati Dan kita akan kalah apabila Liu Bei yang mati Unit info Di pasukan Shu ada Liu Bei bersama Liu Feng dan Meng Da Ada Huang Zhong bersama Yan Yan dan Fazeng Dan yang terakhir ada Guan Yu bersama Chen Xi Di pasukan Wei ada Yang Xiu Ada Xiaoyuan bersama Xiaoshang dan Dusi Dan yang terakhir ada Zhang He bersama Xiaode dan Han Hao Intro Intro oke langsung kita mulai aja stage nya hand on is on the other side of this peak let us begin our watch my bow thirst for some of these enemy generals and it must be satisfied once we cross this mountain range hands-on will be out the hours to take it will we shall take mountain in june we can use the ridges and drive them over the edge ok jadi disini peran kita sebagai key officer peran kita sebagai seseorang yang bertarung di barisan depan destroy those people who have killed my lord so disini ceritanya itu si huangzong mau memprovokasi si shahoyuan karena si shahoyuan itu pasukan pasukan dia itu terdiri dari prajurit yang sangat-sangat elite yang ada di pasukan w jadi cara untuk ngalahin dia itu satu-satunya yaitu memprovokasi si shahoyuan jadi yang tadi di cutscene tadi itulah di provokasinya dan seharusnya si shahoyuan itu maju ke markas kita tapi ini belum biasanya dia maju kalau udah datang si shahoyuan ini 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 oke damagenya juga lumayan tuh karena di senjata kita ada bow attack tadi ya duluan jatuh, tidak bisa kita combo ya sesuai dengan kisah aslinya, si shahoyuan bakal mati di pertempuran ini dan dibunuh oleh si huangzong kita bersihkan dulu, peranjuritnya biar bisa kita combo atau dia yang combo kita cukup kah? oke cukup kita dapat defense plus delapan which is good kita gak usah ngalahin sub-officialnya si zangfei, eh si zanghe karena mereka itu bakal drop item sama senjata jadi kita skip aja ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini ayo kesini, ayo kesini ayo kesini, ayo kesini oke, nice mumpung masih ada efek ini kita gas terus ke markasnya sau-sau kalau masih sempat ya ganggu aja kita ambil oke kita save untuk si sau-sau itu tadi dimsum kita ambil yang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.